Oke guys ya, balik lagi dengan gue Yomil di channel Yomil Sosot 80, pada video kali ini tuh gue bakal nurutin lagi request kalian yang kemarin tuh ada yang request bang tolong buatin ominous farm ya Jadi kita bakal bikin ominous botol farm di MCP 1.21 ini dan di video ini gitu ya kita bakal bahas itu dan ya sebelum ke videonya langkah baiknya kalian bantu-bantu channel gue dengan cara like video jika kalian suka dan share ke temen-temen kalian Dan yang terakhir jangan lupa subscribe channel gue agar gue makin semangat dan gue makin berkembang untuk membuat konten yang bermanfaat buat kalian gitu guys Oke ya terima kasih banyak kita lanjut aja langsung ke tutorialnya Oke kita lanjut ke tutorialnya, jadi langkah pertama itu kalian siapin aja dulu bahan-bahannya, disini bahan dan alatnya itu udah gue siapin di inventory gue Jadi yang pertama itu ada glass pane, glass pane ini bebas warnanya dan kalian butuh secukupin aja disini gue pake warna putih Habis itu ada 2 chest, ada 4 hopper, ada 4 observer, ada 4 piston, ada 1 lever, ada 3 glass, glassnya bebas disini gue pake warna putih Habis itu ada slab 12, kalian butuh 12 disini bebas ya Disini gue pake smooth stone slab, kalian juga boleh pake kabel stone slab gitu ya Habis itu ada solid block bebas disini kalian butuh secukupnya aja Gue pake smooth stone, kalian juga boleh pake kabel stone gitu ya Habis itu ada leather, leather secukupnya aja buat ke tempat AFKnya nanti ya Habis itu ada main card with hopper, kalian butuh 2 aja Habis itu ada 4 rail, ada 2 trapdoor, trapdoor ini bebas, disini gue pake spruce trapdoor gitu ya Habis itu ada trident, kalian butuh 1 trident buat di killing chamber nanti Nah habis itu kalo kalian pengen si ominous botolnya itu pengen yang kelima mulu Atau pengen dapet terus-terusan yang kelima, kan ini ada tingkatannya ya Ominous botol tuh ada tingkatannya, jadi yang pertama, yang kedua, yang ketiga, yang keempat, yang kelima Nah yang kelima ini lebih efisien gitu pas dipakainya gitu ya Jadi biar kita dapet yang kelima mulu, peluang buat dapetin yang kelimanya mulu Itu kalian bisa pake looting 3 guys, kalian siapin aja, jadi kalian AFKnya sambil megang pedang yang ada looting 3nya Nah pedangnya bebas ya, disini gue pake netherite aja ya Oke jadi itu aja sih bahan-bahannya gitu ya Oke kalo kalian udah siapin bahan-bahannya, kita lanjut ke tutorialnya Jadi langkah pertama itu kalian cari aja villager outpost ya Kalian cari villager outpost, disini udah gue temuin villager outpostnya bebas Mau yang kayak gimana aja, mau samping-sampingnya ada gunung, kan kalo raid farm itu gak boleh ya Samping-sampingnya ada gunung di video lama gue, video kemarin gue lah gitu ya Nah ini bebas, mau ada gunung, mau ada apa, bebas ya Nah misal kayak gini aja, nah udah nemuin villager outpost, habis itu kalian ke tingkat paling atasnya aja sini Nah ini barangnya kalian singkirin dulu yang ada di chase ya Oke kalo udah disingkirin si apa namanya si chase-nya, habis itu kalian tangga ini kalian tutup aja guys Jadi gak ada tangga ya, dan kalo tangganya udah ditutup, habis itu fence-fence yang ada disini Atau tiang yang ada disini, nah tapi yang di tepinya aja ya, nah tapi tiang ini jangan guys Yang di tepi sini aja, kalian hilangin semuanya ya Oke ini tiang-tiang yang ada di tepi itu udah gue singkirin semua jadi kosong tuh ya Gak ada pager di pinggiran, ada ya di tengah sini doang ada tiang gitu ya Ini mati yang bukan pager gitu Habis itu kalian ambil aja glass pen kalian, kalian panjangin dari tiang sini Bebas sih mau tiang yang mana, misalnya ini, kesini Nah itu kalian panjangin aja kayak gini Nah itu jangan dibawa ya guys, jangan dibawa gini Tapi di kedua blok dari bawah, nah disinilah tepat Berpapasan sama muka kita lah disini Nah panjangin dulu dari tiang sini sampai sini Baru kalian bikin kayak gini guys Nah kalian tumbuk-tumbuk aja glass pennya kayak gini Sampai ke tiang yang ada di belakang kita Nah kayak gini aja Nah gini ya, nah sip oke Abis itu kalian ngejauh aja dulu kalau kalian udah taruh kayak gini Kalian ngejauh dari villager outpostnya Ya minimal 30 blok nanti dia bakal nge-spawn guys Jadi kita tujuannya buat ngeliat dia nge-spawnnya itu dimana gitu Oke disini udah nge-spawn tuh ya Sekaligus kaptennya yang nge-spawn Jadi kita udah tau dia nge-spawnnya tuh disitu gitu ya Nah abis itu kalian hancurin aja glass pen yang gak penting guys Yang gak penting itu ya glass pen yang bukan buat kurungan dia Jadi jangan sampai ngancurin glass pen yang bikin dia lepas gitu Oke glass pennya udah gue hancurin dan ini sisa buat kurungan dia tuh ya Jadi ya sepetak kayak gini guys Nah ini 2x2 1, 2, 3, 4 Nah di pijakan dia juga 2x2 guys Nah 2x2nya pijakan dia itu kalian ganti aja pake solid block yang kalian udah siapin Yang kalian pake lah gitu Nah tuh 2x2 ya Abis itu tiangnya ini kalian hancurin aja Nah 4x4nya kalian hancurin udah gak penting soalnya Tadi kan cuma buat si glass pennya Nah disini kita nentuin dimana Dimana titik dia nge-spawn guys Dari 4 blok ini Apakah disini, apakah disini, apa disini, apa disini gitu Kita kan gak tau tuh Nah gimana cara taunya Cara taunya itu kalian bisa pake 2 trik ini guys Yang pertama itu kalian liat koordinat kalian aja Kalian liat koordinat kalian Nah kalian berdiri disini dulu deh Nah ini juga bunuh, bunuh dia juga bisa guys ya Kalian bunuh dulu biar kalian gak diserang Nah misalnya kalian berdiri disini Gak usah ini glass pennya dihancurin juga gak apa-apa kok Nah misalnya yang kita kan seharusnya kita udah tau aja gitu Dia nge-spawnnya tuh 2x2 ini gitu Nah kalian berdiri aja di salah satu bloknya Abis itu kalian liat koordinat kalian Kalian maju Kalian berdiri di salah satu bloknya 2x2nya Kalian maju Itu koordinat man yang berubah Yang kanan gue tuh ya Yang tadinya itu 2 Yang tadinya itu minus 2.000 2.217 Kalau gue maju jadi 2.216 Berarti berkurang ya minus gue ya Nah kalau berkurang minusnya itu berarti positif guys ke depan Nah berarti kalau gue ke belakang itu negatif Nah berarti positif udah bener Nah berarti udah bener nih Kalian pindah aja posisi kalian yang tadi ya disini Jadi disini Abis itu kalian ke kanan nih Nah berarti yang berubah kan otomatis koordinat kiri tuh Yang tadinya koordinat kiri gue itu 3576 Kalau gue ke kanan itu jadi 3577 Bertambah ya minus gue ya Malah-malah negatif gitu Berarti udah bener guys Berarti disini Ini yang bener gitu Berarti 3 blok ini Ini salah Nah dia bakal ngespon di blok ini gitu Nah gampangnya gimana bang Gampangnya itu Ini kalian pake map locator Nah itu kan ada indikator kita ya Nah indikator kalian itu arahin aja ke pojok kanan bawah Pojok kanan bawah Nah kayak gini Nah itu berarti sama kan nih Nih kan kesona ya kan kesona Nah ini kan bloknya kesona juga noh Sama kan Nah gitu Nah juga ada trik yang pake sunflower Trick yang sunflower itu Kalian berarti harus nyiapin dirt guys Biar bisa ditanam disini Nah kalian tanam aja disini Terus tanam si sunflower Nah si sunflower kan madap sono Kalian ke kanan aja Kan madap sono ke kanan Maksudnya kan madap sono Terus kalian serong aja ke kanan Nah berarti Nah bener kan kesona juga gitu Jadi kayak gitu Itu ada 3 trik Yang pertama pake koordinat Kalian gak butuh bahan gitu ya Cuma buat liat koordinat aja Dan yaudah berhasil gitu ya Jadi ya terserah kalian mau pake trik yang keberapa Nah abis itu 2x2 ini kan kita udah tau ya Yang mana yang bener Berarti yang gini Abis itu sisinya dari 2x2 ini Kalian ganti pake solid block Yang tadinya itu planknya Nah ini kan tadinya kayu ya Kalian ganti aja pake solid block kalian Nah kayak gini kurang lebih Abis itu Kalian hancurin aja Player outpostnya guys Nah ini kalian pisahin Si yang kita udah ganti Solid block kita Dari si player outpost Nah ini kalian pisahin guys Biarin dia melayang Dan abis itu Ini player outpostnya Kalian hancurin semuanya Sampai sisa lantai 1 doang gitu ya Sama atapnya juga guys Kalian hancurin aja Oke guys ya Ini player outpostnya udah gue hancurin Total sampai Lantai 1 doang tuh Nyisa tuh gitu ya Jadi lenyap Dia lenyap sama sekali Total gitu ya Abis itu Nyisa kayak gini guys Melayang kayak gini ya Nah abis itu kalian tarik aja Segala sudutnya Ke bawah itu 4 block 1, 2, 3, 4 Nah kayak gitu 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 Nah kayak gitu ya Abis itu kalian satuin aja Segala tiang yang ke bawah ini Kalian satuin aja Nah kayak gitu Abis itu bawahnya kalian tumble Nah kayak gitu Abis itu kalian ambil aja piston Kalian taruh sini 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 Terus sini guys Nah jadi kayak gitu muter ya Nah ini di bawah sih Ini kan block yang paling bener ini Ini dia bakal nge-spon disini gitu ya Dan di bawahnya gitu ya Abis itu kalian ambil observer Kalian taruh samping Di samping piston Observer ya Itu mukanya madep ke piston Dan redstone nya itu Madep luar guys Nah tuh yang madep ke sudut Nah ya Oke kita tutup lagi Dan abis itu kalian Pilih aja salah satu pistonnya Mau yang mana Kalian jadiin muka dari killing chamber Nah misalnya gue piston yang mana ya Piston yang ini aja nih Gampangannya Soalnya disana tuh lega Buat dibikin tangga Enaknya gitu ya Misalnya gue piston ini Yaudah kalian taruh lever di pistonnya Abis itu Tiga blok ini Kalian Eh taruh glass Di tiga blok ini Satu dua tiga Nah kayak gitu Abis itu disini Kalian taruh top slab Nah gitu ya Oke kalau udah kayak gini Kalian taruh aja Kalian tumble nih ya Ini sisinya belum ditambul Pake solid block biasa aja Nah gini Nah berarti mukanya ini Muka killing chamber Nah abis itu Di bagian sini Kalian ambil aja Kalian ambil aja Trap door ya Kalian taruh trap door Di sini Satu Itu langsung tutup aja Disini juga satu Langsung tutup ya Nah itu di blok yang bener tuh ya Nah pokoknya disitu Ini kan nanti Si villager bakal ngepon disini guys Nah abis itu Kalian ambil aja Trident kalian Kalian taruh Trident kalian itu Di salah satu pistonnya Bebas mau yang mana aja Nah misalnya ini Nah taruh aja satu Nah kayak gitu Habis itu di segala sudut ini Ini ke atas kalian Itu kalian tinggin aja Dua blok Satu dua Satu dua Satu dua Satu dua Habis itu sisinya kalian isi Nah kalau udah kayak gini Si temboknya itu Kalian taruh aja Slap Di atasnya ya Di atasnya itu kalian taruh Slap gitu Nah kayak gini aja Oke Nanti si villager bakal ngepon disini Kalau gak percaya Gue bakal ninggi aja nih 35 blok dari situ Nah tuh ya Udah ngepon ya Si captainnya sekaligus Jadi ya udah bener Berarti Si villager ini Blok bener Tempat si villager ngepon Gitu Oke Ini si spawnnya udah bener Dan killing chambernya Udah jadi Terus tinggal Sistem penyimpanannya nih Nah sistem penyimpanan ini Kan berarti kalian inget-inget aja Dua kali dua ini kan Nah dua kali duanya kan ini ya Habis itu kalian taruh aja Salah satu Di dua kali duanya Di bawahnya itu Kalian taruh blok kayak gitu Habis itu kalian taruh hopper Di bawahnya juga Nah di Di samping-samping hopper ini Kalian taruh hopper aja Nyambung saling nyambung Nah kayak gitu Ada empat hopper total Habis itu blok yang tadi Kalian hancurin Dan di bawah hopper yang corongnya itu ke bawah Itu kalian taruh aja double chest Kayak gini guys Satu Dua Nah kayak gitu Habis itu kalian ambil aja rail Kalian taruh tiga rail kayak gini Satu Dua Tiga Habis itu kalian ambil aja main kartu hitopper Kalian taruh disini satu Disini satu Habis itu kalian ambil rail lagi Kalian taruh Kalian sambungin rail lah Nah dia otomatis bakal Muter-muter Buat ngambilin item yang Habis di drop sama si villager nanti Nah ini kurang lebih udah jadi Kita tinggal bikin tempat AFK nya Tempat AFK nya dimana Tempat AFK nya itu Kalian bikin aja pijakan dulu Buat di kiling cember kalian Tarik dua blok dari si muka Si muka kiling cember Dua Satu Dua Satu Dua Satu Dua Satu Dua Nah ini pijakan kalian Habis itu kalian bikin tangga aja kebawah ya Nah gitu ya Ini mungkin hancurin aja Yang gak pentingnya Tinggal di Tebelin aja Biar tangganya gak tipis-tipis amat Nah gitu ya Nah habis itu kalian ambil aja ladder Kalian ambil ladder Kalian ambil ladder Kalian taruh di kanan sini Satu Dua Tiga Empat Lima Enem Kalian taruh Enam Leder Kalian naik aja ke atas Sampai ke slab ini Nah slab ini Kalian ganti pake blok Nah kayak gitu Nah habis itu Kalian naik aja Ke atas itu Tiga puluh lima blok Ini Ini Satu Dua Tiga Empat Lima Oke ini udah Tiga puluh lima blok Gue ke atas gitu ya Gue diging ke atas Dan yaudah itu Villager dari atas juga Masih kelihatan guys Ini disini gue pake Speglish ya Nah tuh masih kelihatan Dan dia masih nge-spawn aja gitu ya Dan habis itu Kalian kebawah lagi aja Dan ini panjangin aja Leder ke atas Buat kalian naik ke tempat Afk nya Nah di atas ini juga Bisa kalian bikin ruangan Segala macem disini Buat kalian tempat aman Kalian gitu Pas afk Di malam hari Takutnya diganggu sama Hostile mob yang lain gitu Nah ini Farm nya sih udah jadi guys Kalian tinggal aktifin aja Si killing chambernya Nah klik lagi Nah dia bakal aktif Dan yaudah kalian tinggal afk aja Nanti si om minus botol Bakal masuk ke ces ini Nah coba kita afk aja Tiga menit ya kurang lebih Sambil megang sih Looting tiga ini Sambil megang sih Oke ini gue udah afk kurang lebih 3 menit ya Disini dan ya kita turun aja disini Gue juga udah mode survival disini Jadi ya kita turun aja Kita turun kesini Tadi gue afk kurang lebih Pake looting tiga terus ya Sambil megang looting tiga Maksud gue gitu ya Oke kita lihat aja disini Hasilnya dan ya ini Oke disini kita cuma Dapet 2 batoman doang ya Maksudnya 2 o minus doang Tapi si arrow sama si bownya Juga dapet banyak gitu ya Ya menurut gue sih ini Kita gak bisa nyalahin Dari farm guanya gitu ya Nah ini tuh Salah dari Bukan salah sih sebenernya Emang konsepnya tuh Si kaptennya villager itu jarang banget nge-spawn Dibanding anak buahnya gitu Anak buahnya sering banget tuh Sampai kita dapet 22 arrow Terus sama crossbownya banyak banget ya Jadi ya kayak gitu Kurang lebih ya Jadi kita gak bisa nyalahin Ininya ya emang konsep MCPnya Begitu Si o minus itu Kayaknya susah banget Dibuat dicari gitu ya Apalagi ini juga baru 3 menit guys Jadi ya emang Agak lamaan Baru mungkin Banyak gitu hasil lah gitu ya Ya dari 3 menit Kita bisa Ngarep apa sih gitu ya Dari 3 menit Menunggu 3 menit Nah ini juga XPnya kita dapet ya Kalau kalian berdiri disini Tadi kalian Bakal dapet gitu Tadi gue dapet ya ini XP gue jadi 27 Kurang tau tadi berapa Awalnya gitu ya Oke gitu aja Kalian non AFK aja Di atas itu ya Ya semoga ini Bermanfaat di survival kalian Buat di Trail chamber ya Si o minusnya Bisa dipake Oke guys ya Kayak sekian aja dulu Video kali ini Terima kasih buat kalian yang udah nonton Video kali ini Udah mampir ke channel gue Terima kasih banyak Dan ya gue pamit dulu Sampai jumpa di next video Jangan lupa bantu-bantu channel gue Dengan cara like video Jika kalian suka Dan share ke temen-temen kalian Ini yang terakhir Jangan lupa subscribe channel gue Agar gue makin semangat Dan gue makin berkembang Untuk membuat konten-konten yang bermanfaat Buat kalian gitu guys Oke Ya terima kasih banyak Kita udahin aja dulu Video kali ini Gue pamit Sampai jumpa di next video Thanks for watching Daaang